Zona Maritim hari ini Kejar target kekebalan komunal Lantamal 2 pada yang kebut serbuan vaksinasi maritim Konsisten menangani pandemi Lanal Bangka Belitung terus berikan pelayanan vaksinasi Tingkatkan imunitas Lantamal 9 Ambon berikan vaksin booster pada prajurit Zon Marhanlan 9 Saksikan selengkapnya di zona maritim Kasus harian COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 36.057 kasus Di saat mobilitas masyarakat mulai pulih dan perekonomian mulai bangkit Varian baru COVID-19 telah menyebar secara cepat hingga ke pelosok Indonesia Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada Terapkan protokol kesehatan dan pakai maskernya Ikuti vaksinasi gratis yang dilaksanakan di sekitar Anda Bersama saya Kiva, inilah Zona Maritim Saat ini kasus positif COVID-19 di Indonesia terkonfirmasi sebanyak Sedangkan total vaksinasi nasional hingga saat ini sebanyak Dan hingga hari ini TNI Angkatan Laut telah melayani vaksinasi sebanyak Dengan rincian sebagai berikut Ko Armada I yang berkedudukan di kota Jakarta bersama Lantamal Jajaranya Telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 567.074 orang Ko Armada II yang berkedudukan di kota Surabaya, Jawa Timur Bersama Lantamal Jajaranya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 972.976 orang Ko Armada III yang berkedudukan di kota Sorong, Papua Barat Bersama Lantamal Jajaranya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 120.060 orang Polilamil 52.056 orang Korps Marinir TNI Angkatan Laut 187.689 orang Pus Hidrosal 51.360 orang Podiklatal STTAL 41.397 orang Seskoal 48.368 orang Akademi Angkatan Laut 35.083 orang Pus Pomal 2.529 orang Mabesal 469.845 orang Pus Penerval 60.763 orang Untuk diciptakan komunal pada anak usia 6 hingga 11 tahun Bangkelaun Utama Teknik Angkatan Laut 2 Padang Kembali berikan layanan vaksinasi COVID-19 di Dinas Kesehatan Lantamal II Dengan mempersiapkan 100 dosen vaksin jenis Sinovac Konsisten dalam penanyanan COVID-19 Pangkelaun Teknik Angkatan Laut Bangga Belitung Kembali gelar serbuan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun Di SD Negeri 2 dan Negeri 4 Belinyu Dengan total peserta vaksin sebanyak 398 orang Bersinergi bersama Dinas Kesehatan Kota Cilegon Pangkelaun Teknik Angkatan Laut Banten Menggelar serbuan vaksinasi maritim Di SD IT Raudato Jannah Cilegon Dengan total sebanyak 1.060 siswa telah tervaksinasi Dengan vaksin jenis Sinovac Untuk mencapai target pemerataan vaksinasi nasional Pangkelaun Teknik Angkatan Laut Bandung Kembali menggelar serbuan vaksinasi maritim Untuk anak usia 6 hingga 11 tahun Di Sekolah Dasar Edu Global School Bandung, Jawa Barat Untuk menangkal penyebaran pandemi COVID-19 Terutama varian Omicron yang mudah menular Pangkelaun Utama Teknik Angkatan Laut 9 Ambon Memberikan layanan vaksinasi dosis ketiga atau booster Kepada seluruh prajurit Yon Marhanlan 9 Di gazebo Zon Marhanlan 9 Ambon, Maluku Upaya untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 Yang terus bermutasi tidaklah mudah Diperlukan kesadaran masyarakat Akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan Dan mengikuti program vaksinasi COVID-19 Untuk kekebalan dan keselamatan Yakinkan diri bahwa kita mampu mengakhiri pandemi Dengan bersatu, berjuang, kita pasti menang Saya Kiva, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!